Berdurut tradisi, 40 hari adalah momen perpisahan abadi dengan orang yang telah meninggal. Karena pada hari itu, seseorang yang telah meninggal akan benar-benar berpindah ke alam berbeda. Hal ini rupanya dipahami Angie. Maka usai talilan semalam, ia berharap Aji kembali mendatanginya dalam mimpi, seperti beberapa waktu sebelumnya. Mimpi sih tiga kali ya, itu di awal-awal. Tapi sekarang setelah dua minggu ini, Mas Aji belum datang ya. Saya sih berharap malam inilah saya ingin melihat Mas Aji mungkin terakhir kali begitu. Sebelum katanya kan setelah 40 hari, Mas Aji akan pindah ke alam yang berbeda. Dalam ketiga mimpinya, Angie melihat mendiang suaminya selalu tersenyum. Ia datang dan langsung menggendong Kianu, seolah ingin menjawab putra sematawayangnya itu yang setiap hari memanggil namanya. Mimpinya kan lihat Mas Aji aja kayak gendong Kianu, gitu ya. Tapi nggak ngomong. Tapi ketawa, ketawa, senyum. Setiap kali mimpi pasti Mas Aji gendong Kianu, gitu ya. Atau nggak main sama Kianu, gitu. Atau nggak, ya, bercanda, gitu. Nah, Kianu kan masih main sama Mas Aji. Kadang-kadang kita kangen lah, gitu, kalau lihat Kianu tuh papa-papa, gitu ya. Maunya sih Mas Aji masih ada, gitu. Mengapa terjadi pada hari... Hubungi... gitu ya